selamat pagi jumpa kembali di dalam acara impact kids wah pagi ini semuanya udah seger ya pasti adik-adik juga sudah siap-siap untuk belajar online ya wah adik-adik sebelum kita melakukan aktivitas yuk kita merenungkan lagi firman Tuhan bersama-sama karena firman Tuhan ini walaupun setiap hari kita baca tapi selalu aja ada yang baru gak pernah habis-habis nasihatnya selalu baru menguatkan kita menyegarkan iman kita dan pikiran kita jadi kita jangan bosan-bosan ya membaca firman Tuhan sebelumnya kita berdoa dulu yuk mari kita berdoa bapak kami yang di surga terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa bangun kembali dengan keadaan yang baik dan sehat dan juga dengan segala anugerah dan kasihmu dalam hidup kami saat ini bapak kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama kiranya engkau yang menolong kami mengerti dan juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami terima kasih bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin nah adik-adik impact kids pasti kita semua punya teman ya atau sahabat mungkin di sekolah mungkin di dekat rumah tetangga kita atau mungkin kita punya saudara sepupu yang sangat akrab menjadi seorang sahabat buat kita nah sebagai sahabat yang baik apa sih yang firman Tuhan katakan hari ini nah adik-adik kita mau baca ya bersama-sama dari Amsal 27 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 kalau adik-adik mau baca bersama-sama boleh diambil Alkitabnya dan Kak Opin tunggu ya yuk yang udah ketemu kita baca bersama-sama dari Amsal 27 ayat 5 sampai 6 oke bunyinya begini ya lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah wah disini dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi inilah salah satu ciri sahabat yang sejati bahwa teman kita atau sahabat kita berani menegur kita kalau kita melakukan kesalahan dan sebagai teman yang baik dan sahabat yang baik juga kita perlu mempunyai keberanian yang seperti ini berani mengatakan kalau teman kita salah kita berani mengatakan salah kalau teman kita melakukan yang benar kita boleh memujinya nah susah ya kadang-kadang menegur teman kita karena mungkin dalam hati kita jadi merasa takut wah nanti kalau dia benci sama saya gimana kalau nanti dia gak terima gimana nanti dia malah tersinggung dan bisa jadi kita memilih untuk diem aja jadinya gak menegur dia nah tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai sahabat yang baik kita perlu untuk berani menegur kalau teman kita atau sahabat kita melakukan kesalahan contohnya adik-adik saat ini mungkin kalian semua masih sekolah online ya nah di sekolah online ini mungkin ada diantara adik-adik yang tergoda nih wah kalau tugasnya terlalu susah udah deh mama aja atau papa aja yang kerjain atau kakak aja yang kerjain dapat nilai yang bagus tapi gak perlu susah-susah mikir wah apakah ada diantara adik-adik yang seperti itu atau kita tahu ada teman kita yang melakukan itu tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya nah apa yang akan adik-adik lakukan sebagai sahabat atau teman yang baik apa yuk ya betul kalau kita adalah teman atau sahabat yang baik kita akan memberanikan diri untuk mengingatkan dia misalnya kita bilang sama dia eh kamu tahu gak kalau nanti tugas-tugasmu dikerjakan orang tua kamu jadi gak mengerti pelajarannya kamu jadi nanti di kemudian hari malah mengalami kesulitan karena pelajaran yang sekarang belum terlalu mengerti eh nanti sudah naik lagi ke level yang selanjutnya yang lebih sulit kamu makin sulit deh mengikutinya tapi kalau kamu dari sekarang belajar sendiri berusaha sendiri mengerjakan tugas-tugas walaupun sulit mungkin kalau kepada orang tua boleh tanya ya cuman bukan berarti tugas kita dikerjakan semua oleh orang tua begitu jadi berani kah adik-adik untuk mengingatkan teman kita yang melakukan kesalahan supaya apa bukan supaya kita dianggap baik tapi itu untuk kebaikan teman kita dan sahabat kita supaya mereka tidak berjalan di jalan yang salah dan akhirnya nanti menerima akibat yang buruk semuanya mau ya jadi sahabat yang baik kalau adik-adik punya contoh lagi nih seperti apa sahabat yang baik atau adik-adik punya pengalaman ditegur atau menegur teman adik-adik kalian boleh tulis juga loh boleh sharing juga di kolom komen supaya orang-orang yang membacanya juga bisa terberkati oke mari adik-adik kita mau berdoa lagi untuk menyerahkan aktivitas kita sepanjang hari ini dan juga kita mohon kepada Tuhan supaya kita mendapat pertolongan dapat melakukan firman Tuhan hari ini oke mari kita berdoa bapak kami yang baik terima kasih untuk firmanmu hari ini kami boleh diingatkan untuk menjadi sahabat yang baik dan juga saat ada teman atau sahabat kami yang menegur kami kami boleh menerimanya dengan lapang dada boleh menerima teguran mereka dengan suka cita terima kasih ya bapak kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini saat kami melakukan sekolah online dan aktivitas lainnya bersama keluarga di rumah kiranya engkau yang menyertai dan menjagai kami sepanjang aktivitas hari ini terima kasih ya bapak kami mengasihimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin oke adik-adik jangan bosan-bosan ya setiap hari tetap menyaksikan Impact Kids Tuhan Yesus memberkati dadah Impact Kids selamat menikmati selamat menikmati